Di permalukan Fiorentina, Rudi Garcia berang, Napoli tidak punya mentalitas. Napoli lagi-lagi dihadapkan hasil minor setelah mereka dikandaskan oleh Fiorentina di ajang seri A, pelatih Rudi Garcia menilai bukan masalah taktis yang menjadi biang kerofnya, melainkan para pemainnya tidak mempunyai mentalitas dan sikap. Partai NOPE takluk atas Fiorentina dalam laga lanjutan pekan ke-8 seri A 2023-2024. Bermain di Stadio Diego Armando Maradona, Senin 9 Oktober 2023 dini hari waktu Indonesia Barat, Sang Tuan Rumah menyerang dengan skor 3-1. Gol-gol kemenangan La Viola diciptakan oleh Joseph Bricalo di menit ke-7, Giacomo Bonaventura menggandakan keunggulan pada menit ke-63, dan gol ditutup oleh Nico Gonzalez di masa injury time bebak ke-2. Napoli hanya mampu membalas lewat Victor Ossieman di menit ke-45 injury time. Setelah bangkit dengan mencatat lima laga tanpa terkalahkan, Napoli kemudian takluk dari Real Madrid dan terakhir dipermalukan oleh Fiorentina. Rudi Garcia mengatakan anak kasuhnya tampil kurang agresif di sepanjang pertandingan. Kemudian Garcia terus bersikeras bahwa masalah di tubuh Napoli musim ini sebagian besar adalah masalah mentalitas dan sikap, bukan hanya karena perubahan taktik yang ia lakukan. Pertandingan Dramatis Grenada vs Barcelona Pertandingan Dramatis terus saja di Stadion Neupolos Carmenis. Grenada harus menyudahi pertandingan dengan skor 2-2 melawan Barcelona pada pekan ke-9 Liga Spanyol 2023-2024, Senin 9 Oktober 2023 waktu Indonesia Barat. Bagaimana tidak dramatis, Grenada sempat tunggu 2 gol atas tamunya. Brian Zaragoza mencetak 2 gol cepat di menit ke-1 dan menit ke-29. Keunggulan 2 gol itu perlahan Sirna di menit ke-45 injury time ketika Lamindiamah mencetak gol. Kemudian di menit ke-86, Sergio Roberto mencetak gol penting untuk membuat skor jadi sama. Hasil limbang ini tidak membawa kedua tim kemana-mana di kelas semen sementara. Barcelona tetap di posisi ketiga dengan 21 poin, sedangkan Grenada di posisi 19 dengan 6 poin. Tidak ada yang menyangka Grenada sanggup mencetak gol cepat bahkan menyentuh menit pertama pun belum. Akan tetapi, Zaragoza menyingkirkan ketidakmungkinan itu. Zaragoza yang mendapat tumpan terobosan langsung mengeksekusi peluang itu tanpa kontrol. Grenada langsung unggul begitu saja atas Barcelona. Zaragoza lagi-lagi jadi mimpi buruk Barcelona. Serangan sederhana di menit ke-29 berhasil dimaksimalkan lagi untuk menjadi gol kedua Granada. Pemain berusia 22 tahun itu mendapat tumpan terobosan di sisi kiri. Zaragoza sanggup mengecoh Zules Kondé sebelum melepas tendangan dari jarak dekat. Di menit ke-45 injury time, Barcelona memperkecil ketertinggalan. Bermula dari aksi jawab Felix di kotak penalti melewati beberapa pemain lawan di kotak penalti. Bola lalu ditendang ke tiang jauh. Secara tidak sengaja di waktu yang sama Yamal muncul. Ia lalu dengan mudah menceploskan bola ke gawang kosong yang tidak terkawal. Liverpool gagal menang lawan Brickton, biang keroknya Robertson dan Vandik. Raksasa Premier League Liverpool gagal memetik tiga angka saat beresua Brickton di Falmer Stadium. Minggu 8 Oktober 2023 malam waktu Indonesia Barat. Liverpool menghadapi Brickton di pekan ke-8 Premier League 2023-2024 di Falmer Stadium. Deret kebobolan lebih dahulu melalui gol Simon Adingra. Liverpool kemudian bisa menyambahkan skor melalui Mohamed Salah. Tak lama kemudian, salah mencetak bola lagi dan membuat deret berbalik unggul 1-2. Sayangnya keunggulan itu tak bisa dipertahankan, Brickton bisa menjebol gawang Liverpool berkat Axel Lewis Dang. Pertandingan itu pun berakhir dengan skor 2-2. Hasil itu tentu saja memantik reaksi netizen khususnya fans Liverpool. Mereka rata-rata kecewa dengan kinerja lini belakang tim kesayangannya dan bahkan ada yang menuding Andre Robertson dan Virgil Pandik sebagai biang hasil imbang tersebut. Fans Liverpool wajar saja menyebut nama Andre Robertson dan Virgil Pandik, keduanya terlibat dalam terciptanya gol-gol Brickton. Pandik melepas umpan tanggung kepada Alexis McAllister, padahal saat itu McAllister dikepung tiga pemain lawan. Alhasil bola umpannya yang tanggung itu kemudian bisa dicuri oleh Simon Andingra. Gawang Alison Becker pun akhirnya kebobolan. Sementara itu, Robetzold disorot karena tidak memotong umpan free kick Solimar, walaupun disambar Lewis Dang di tengah kotak penalti. Hasil Arsenal vs Manchester City Arsenal sukses mengalahkan Manchester City dengan skor tipis 1-0 dalam laga pekan 8 Premier League 2023-2024 yang digelar di Emirates Stadium minggu 8 Oktober 2023 malam waktu Indonesia Barat. Tak ada gol yang tercipta dari kedua tim di sepanjang babak pertama. Arsenal harus menunggu hingga menit ke-86 untuk mencetak gol kemenangan lewat aksi Gabriel Martinelli. Berkata, Hasil ini Arsenal untuk sementara menempati peringkat tiga kelas semen dengan poin 18. Di sisi lain, City masih menuduki posisi kedua dengan perolehan poin 18. Baru 5 menit laga berjalan, City sudah membuat pertahanan Arsenal kewalahan mewah taksi Josko Fardio dan Nathan Ake. Sayangnya belum ada gol yang tercipta bagi tim tamu. Memasuki menit ke-35, Matteo Kopacik melakukan pelanggaran cukup keras kalau menekl dekland rice. Namun wasit Michael Oliver tak mengganjar pepacik dengan kartu merah. Arsenal beberapa kali coba meneror lini belakang City. Namun hasilnya belum mengembirakan. Skor imbang 0-0 pun bertahan hingga laga memasuki jeda turun minum. Setelah beberapa kali menciptakan peluang, Martinelli akhirnya sukses memobol gawang Ederson pada menit ke-86. Pembakan kerasnya dari luar kotak penalti berbelok usai mengenai wajah Ake. Ederson pun mati langkah dan gagal mencegah bola masuk ke gawangnya. Berada dalam kondisi tertinggal membuat City meningkatkan agresivitas di sisa waktu. Namun tak ada gol tambahan yang tercipta. Skor 1-0 untuk kemenangan Arsenal pun menjadi hasil akhir laga ini.